Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini saya akan membahas kembali tentang hasil RELCON yang dilakukan oleh KPU pada hari ini hari Jumat tanggal 26 April 2019 tentu berdasarkan perhitungan suara di KPU tentunya akan bertambah ada progres kalau kemarin itu ada 30% tentu hari ini lebih dari 30% dan nanti coba kita bandingkan dengan hasil yang dilakukan oleh pendataan oleh jordil2019.org tentu juga ada perkembangan dari jordil2019 di mana kalau kemarin itu di KPU ini yang menang Joko Widodo Ma'ruf Amin dan di jordil ini yang menang Prabowo Subianto terima kasih nah teman-teman sebelum kita melanjutkan pembicaraan terkait dengan hasil RELCON yang dilakukan oleh KPU ini ada kabar yang cukup menjadi perhatian publik terkait dengan pelaksanaan pemilu di daerah Bali ternyata di Bali ini ada tiga kaupaten yang harus mengulang pemungutan suara terkait karena ada pelanggaran administrasi dan tiga kaupaten itu teman-teman ada di daerah Tabanan TPS 29 kemudian Jemberana di TPS 04 dan Denpasar di TPS 05 di antara tiga kaupaten ini ternyata ada pelanggaran administrasi dan harus diulang ini adalah hasil rekomendasi dari bawah selu kalau kita melihat di daerah Jemberana teman-teman ini terdapat pelanggaran terkait dengan mencoblos tidak sesuai dengan KTP dan tidak membawa surat pindah yaitu formulir A5 ini tidak dilakukan jadi kalau ada orang bawa KTP kemudian nyoblos di situ maka diperbolehkan untuk nyoblos tanpa melihat dia itu sudah bawa surat pindah atau belum nah ini terjadi pelanggaran di situ jadi tidak membawa surat pindah hanya membawa KTP maka orang tersebut bisa nyoblos di TPS 04 Jemberana ini yang disorot oleh bawah selu dan harus melakukan pemilihan ulang baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif jadi ini harus diulang kemudian yang kedua teman-teman yang harus dilakukan pemilihan ulang yaitu di daerah Tabanan TPS 29 ini ada kasus di mana anggota KPS ini sengaja merusak surat suara calon anggota DPRD ini dirusak pada saat penghitungan suara sedang berlangsung jadi ada kesengajaan untuk merusak surat suara calon anggota DPRD ini yang merupakan salah satu pelanggaran dan harus diulang dan ini juga rekomendasi dari bawah selu harus diadakan pemilihan ulang di daerah Tabanan TPS 29 kemudian ada satu lagi teman-teman di Denpasar yaitu di TPS 05 ini kasusnya sama dengan yang di Jemberana bahwa ada orang yang tidak membawa A5 formulir A5 yaitu formulir surat pindah tetapi dia bisa mencoblos di situ ini merupakan salah satu pelanggaran administrasi dan menurut bawah selu memang harus dilakukan pemilihan ulang di Denpasar nah yang uniknya teman-teman setelah terjadi pemilihan ulang jadi di TPS 05 Prabowo Sandi lebih unggul dari Jokowi dengan perolehan suara yang didapat oleh Prabowo yaitu yaitu 74 suara sementara Jokowi Dodo Ma'ruf Amin 66 suara yang menggunakan hak pilih ini jumlahnya 140 dari 210 DPT nah itulah teman-teman beberapa pelanggaran pemilu secara administrasi ini tidak dibenarkan oleh Bawaslu dan akhirnya harus dilakukan pemilihan ulang atau PSPU yaitu pemungutan suara ulang yang dilakukan di tiga daerah tersebut dan ini menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu itu memang ada dan memang terjadi dan ini adalah bagian dari Bawaslu untuk terus mengoreksi, mengevaluasi terhadap daerah-daerah yang disinyalir itu melakukan pelanggaran pemilu maka sudah tepat apa yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan pemilu ulang di wilayah-wilayah yang terjadi pelanggaran pemilu dan selanjutnya teman-teman mari kita lihat hasil relkon yang dilakukan oleh KPU dan dari Jurdil 2019 pada hari ini siapa yang akan memenangkan di relkonnya masing-masing baik di KPU maupun di Jurdil 2019 mari teman-teman saya ajak untuk melihat di layar monitor kita amati perkembangan terkait perolehan suara baik dari Joko Widodo Ma'ruf Amin maupun dari Prabowo Subianto Sanjaga Uno oke teman-teman sekarang kita sudah pada posisi laman di situsnya KPU ini kita bisa melihat teman-teman hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden RI 2019 tingkat nasional hari ini teman-teman tanggal 26 April 2019 progres 258.969 dari 813.350 TPS kalau di persentase ini sudah 36,7% kita lihat teman-teman disini menunjukkan bahwa suara Joko Widodo ini lebih unggul dari Prabowo Subianto dengan angka 56,19% sedangkan Prabowo ini 43,81% ini suara nasional dengan perhitungan yang sudah diupdate oleh KPU sebesar 36,75% jadi masih belum ada 50% teman-teman yang sudah diupdate oleh KPU kemudian kita lihat di bawah teman-teman ini wilayah kemudian ini Jokowi, ini Prabowo kita lihat seperti ini teman-teman di Aceh misalkan ini Jokowi mendapatkan 230.758 suara sedangkan Prabowo di Aceh mendapatkan 1.138.834 jadi ini di Aceh dimenangkan oleh Prabowo Subianto kemudian di Sumatera Utara teman-teman ini Jokowi mendapatkan 1.841.207 kemudian Prabowo mendapatkan 1.505.473 suara teman-teman kita akan lihat populasi suara yang terbanyak dari perhitungan KPU maupun jordil 2019.org oke teman-teman kita cari dulu wilayah yang populasinya besar yaitu di Jawa Barat kita lihat Jawa Barat Jawa Barat ini pada hari ini teman-teman tanggal 26 masih dikuasai oleh Prabowo Subianto dengan 55.03% sementara Jokowi mendapatkan 44.97% Jawa Barat ini masih dimenangkan oleh Prabowo Subianto kemudian kita lihat di Jawa Timur teman-teman di Jawa Timur ini yang sudah diupdate KPU ini 24.48% di bawah 30% ini Prabowo mendapatkan 31.06% sedangkan Jokowi mendapatkan 68.94% jadi Jawa Timur ini masih dikuasai oleh Jokowi Dodo Maruf Amin kemudian kita lihat lagi teman-teman di Jawa Tengah kemudian di Jawa Tengah teman-teman ini Jokowi mendapatkan 77.05% sementara Prabowo mendapatkan 22.95% berarti di Jawa Tengah ini masih dikuasai oleh Jokowi Dodo Maruf Amin dengan prosentase data yang sudah diupdate adalah 39.43% kemudian kita lihat lagi teman-teman di Sumatera Utara Sumatera Utara Prabowo mendapatkan 44.98% sedangkan Jokowi mendapatkan 55.02% berarti Sumatera Utara ini masih dikuasai oleh Jokowi Dodo Maruf Amin dengan prosentase 44.6% kemudian kita melihat lagi teman-teman di Banten kita lihat Banten Banten ternyata ini masih unggul Prabowo Subianto dengan angka 62.26% sedangkan Jokowi mendapatkan 37.74% berarti Banten ini masih dikuasai oleh Prabowo Subianto dengan input data 29.06% kemudian kita melihat lagi teman-teman di DKI Jakarta DKI Jakarta Prabowo mendapatkan 46.99% sedangkan Jokowi mendapatkan 53.01% berarti ini Jakarta masih dikuasai oleh Jokowi Dodo Maruf Amin dengan angka 53.01% sementara data yang sudah masuk di KPU ini 31.7% masih di bawah 50% kemudian kita lihat lagi teman-teman selain Jakarta yaitu Sulawesi Selatan kita lihat Sulawesi Selatan wow Sulawesi Selatan ini masih unggul Prabowo Subianto dengan 56.77% sementara Jokowi Dodo Maruf Amin mendapatkan 43.23% berarti Sulawesi Selatan ini berarti Sulawesi Selatan ini masih dikuasai oleh Prabowo Subianto dengan data yang masuk ini 49.6% kemudian akan kita lihat lagi teman-teman setelah Sulawesi Selatan kita masuk ke Lampung Lampung ini Prabowo mendapatkan 42% sementara Jokowi 58% Lampung ini lebih unggul Jokowi dan data yang sudah diupdate ini 42.3% jadi Lampung ini Jokowi unggul sementara Prabowo mendapatkan 42% kemudian setelah Lampung kita lihat Sumatera Selatan Sumatera Selatan ini yang lebih unggul adalah Prabowo Subianto dengan 59.79% sedangkan Jokowi ini 40.21% ini data yang ada di KPU pada hari ini teman-teman tanggal 26 April 2019 coba sekarang kita bandingkan teman-teman di data jurdil 2019.org ini hasil pemantauan Pilpres 2019 dengan data pemantauan suara nasional sementara Pilpres 2019 tanggal 26 April 2019 pukul 13 dari 9.938 TPS dari 34 provinsi ini berarti data yang masuk di jurdil 2019 ini sudah 9.938 hampir menyentuh 10.000 TPS teman-teman kita lihat Prabowo Subianto ini mendapatkan 60,3% dan Jokowi mendapatkan 38% dan tidak sah ini ada 1,7% berarti di data jurdil 2019.org ini yang menang atau yang unggul Prabowo Subianto kemudian kita lihat lagi teman-teman populasi suara yang terbesar di Indonesia ini ada 9 juga sama seperti di KPU tadi ini di Jawa Barat Prabowo Subianto unggul dengan 63,6% sementara Jokowi mendapatkan 34,8% Jawa Barat sama dengan data di KPU yang menang ini Prabowo Subianto kemudian Jawa Timur Jawa Timur ini Prabowo mendapatkan 49,7% sementara Jokowi mendapatkan 47,6% kemudian sisanya ini tidak sah cukup besar ini 2,7% kemudian kita masuk lagi di Jawa Tengah teman-teman Jawa Tengah ini Jokowi lebih unggul dengan 69,6% sementara Prabowo mendapatkan 28,1% sama dengan data di KPU bahwa Jawa Tengah ini masih dikuasai oleh Jokowi Dodo Ma'ruf Amin kemudian kita lihat lagi teman-teman Sumatera Utara ini Prabowo lebih unggul dengan 69,6% sementara Jokowi mendapatkan 29,2% Sumatera Utara masih dimenangkan oleh Prabowo Subianto kemudian Banten ini Prabowo mendapatkan 62,5% sementara Jokowi mendapatkan 35,1% berarti yang unggul di Jurdil 2019 yang unggul adalah Prabowo di Banten sama dengan data di KPU yang menang adalah Prabowo jadi data yang dicudil sama yang di KPU tentang perolehan suara di Banten ini sama-sama unggul di Prabowo Subianto kemudian di KJ Jakarta teman-teman Prabowo mendapatkan 54,6% sementara Jokowi mendapatkan 44,2% ini terjadi perbedaan kalau di KPU tadi yang menang adalah Jokowi Dodo Marufamin sementara Prabowo nomor 22 dari perolehan yang didapat oleh Jokowi kemudian kita kebawah teman-teman di daerah Sulawesi Selatan ini dimenangkan Prabowo dengan 65,4% sedangkan Jokowi mendapatkan 33,1% Lampung juga begitu dimenangkan oleh Prabowo Subianto dengan 60,8% sementara Jokowi 37,7% dan Sumatera Selatan ini Prabowo unggul 67,1% sementara Jokowi Dodo mendapatkan 31,1% kalau di Sumatera Selatan ini sama antara di data KPU yang menang adalah Prabowo Subianto jadi sama-sama unggul baik di judil 2019 maupun di data KPU Sumatera Selatan dimenangkan oleh Prabowo Subianto nah teman-teman kalau kita melihat data di KPU ini secara nasional ini dimenangkan oleh Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dengan 56,22% sementara Prabowo tertinggal di angka 43,78% nah itulah teman-teman pembahasan pada siang hari ini terkait perolehan suara yang didapat oleh Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto kalau di judil 2019 ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto sementara di KPU ini dimenangkan oleh Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dengan angka yang cukup lumayan yaitu 56,22% dan ini bukan angka yang final teman-teman ini masih di update terus karena angkanya kalau kita lihat ini masih sekitar 36,8% masih di bawah 50% jadi masih ada waktu bagi Prabowo mengejar ketertinggalan di data KPU nah itulah teman-teman pembahasan pada siang hari ini terkait perolehan suara di data KPU maupun di judil 2019 kalau di data KPU ini dimenangkan oleh Jokowi Dodo Ma'ruf Amin sementara kalau di judil 2019 dimenangkan Prabowo Supianto ada perbedaan memang karena data yang masuk juga berbeda tetapi nanti kita akan lihat hasilnya hasil akhirnya siapa yang unggul dalam Pilpres 2019 ini dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh